Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer TNI Angkatan Laut memiliki 5 kapal perang pengangkut tank terbaru Hebatnya, kelima kapal perang tersebut adalah asli buatan putra-putri bangsa Indonesia sendiri Nah, berikut, 5 kapal perang pengangkut tank terbaru TNI Angkatan Laut beserta kecanggihannya 1. KRI Teluk Palu 523 Sobat sekalian, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudomargono, meresmikan alutsista baru yakni KRI Teluk Palu 523, berjenis kapal angkut tank, di galangan kapal PT Daya Radar Utama Lampung pada Rabu 8 Maret 2022 lalu Adapun, KRI Teluk Palu, memiliki daya tampung 360 prajurit, 115 anak buah kapal, dan 6 kru heli Kapal ini, memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, draft 3 meter, dan berbobot 4.508 ton Kapal tersebut, juga memiliki kecepatan maksimum 16 knot, kecepatan jelajah 14,8 knot, dan kecepatan ekonomis 13,6 knot Serta, dilengkapi persenjataan berupa 2 buah meriam 40 mm, dan 2 buah meriam 12,7 mm sebagai pertahanannya 2. KRI Teluk Yuteva 522 Sobat sekalian, KRI Teluk Yuteva 522, merupakan kapal jenis angkut tank kelima, yang juga diproduksi di dalam negeri, oleh galangan PT Daya Radar Utama Lampung Kapal ini, diresmikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono, di Dermaga Pondok Dayung, pada tanggal 12 Juli 2021 lalu Nah, lantas, seperti apa spesifikasi KRI Teluk Yuteva 522 ini? KRI Teluk Yuteva, memiliki spesifikasi panjang 120 meter, lebar 18 meter, tinggi 7,8 meter, dan berbobot 4.508 ton Kecepatan maksimumnya 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots, dan kecepatan ekonomis 13,6 knots, dengan kemampuan jelajah sejauh 7.200 nautikal mil Nah, selain itu, KRI Teluk Yuteva, mampu berlayar 20 hari, dengan menggunakan 2 mesin S-Texman Diesel 4.320 kW Kapal ini, dapat mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer II AVBL, 1 unit Transporter, 2 unit Helikopter, dan 361 pasukan KRI Teluk Yuteva, memiliki fungsi asasi sebagai kapal angkut tank Dimana, tugas pokok kapal angkut tank adalah mengangkut alat-alat perang, logistik dan personel, dari pangkalan tolak ke daerah sasaran secara terbatas Sedangkan, fungsi tambahan yang dapat dilaksanakannya, yaitu mengangkut helikopter, untuk keperluan tugas khusus seperti pengintaian dan lainnya 3. KRI Teluk Weda 526 Sobat sekalian, Kementerian Pertahanan RI, meluncurkan 1 unit kapal angkut H-355 yang diberi nama KRI Teluk Weda 526 Dikutip dari laman Kemhan RI, disebutkan bila KRI Teluk Weda, merupakan kapal perang jenis angkut tank H-355 KRI Teluk Weda, diproduksi oleh PT Bandar Abadi Ship Builders and Dry Docks, di Batam, dan resmi diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2021 lalu Pengadaan kapal angkut tank ini, didukung dari anggaran pinjaman dalam negeri, tahun anggaran 2018, dan pembangunannya dimulai pada tanggal 13 September 2019 Nah, kapal ini, ditugaskan di wilayah Komando Armada III, guna mendukung tugas pokok TNI dan TNI Angkatan Laut, salah satunya adalah untuk mendukung pergeseran material dan pasukan, termasuk logistik di dalamnya KRI Teluk Weda, memiliki spesifikasi panjang 117 meter, lebar 16,4 meter, dan bobot 5.000 ton Kapal berjenis landing ship tank, atau LST itu, mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 16 knot, dan berlayar selama 20 hari KRI Teluk Weda, dapat menampung total anak buah kapal, sebanyak 111 orang, dan pasukan sebanyak 367 orang Sesuai dengan jenisnya, sebagai kapal angkut tank, KRI Teluk Weda mampu mengangkut 15 tank BMP-3F KRI Teluk Weda, merupakan kapal kedelapan di kelas Teluk Bintuni Kapal ini, dan kapal-kapal lain saudaranya, masuk dalam kategori kapal pendarat tank Kapal tersebut, khusus dirancang untuk mengangkut tank-tank utama dan berat, yaitu 2A4 Leopard TNI AD, dan tank amfibi BMP-3F, milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut 4. KRI Teluk Lada 521 Sobat sekalian, KRI Teluk Lada 521, merupakan kapal perang buatan industri dalam negeri, yakni PT Daya Radar Utama Lampung Kapal ini, dipesan kemenhan untuk memperkuat alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut Sementara itu, proses serah terima, dan peresmian kapal jenis landing ship tank, atau kapal angkut tank ini, dilakukan di dermaga PT DRU Lampung, pada tanggal 26 Februari tahun 2019 silam Nah, untuk spesifikasi kapal ini adalah sebagai berikut KRI Teluk Lada, memiliki spesifikasi teknis dengan ukuran panjang 117 meter, lebar 16,4 meter, dan tinggi 7,8 meter Kapal ini, mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga 16 knot, kecepatan jelajah 13 knot, dan radius pelayaran 6.240 mil laut KRI Teluk Lada, mampu mengangkut pasukan, serta anak buah kapal, sebanyak 478 personel Kapal ini, juga dirancang untuk mampu mengangkut sampai dengan 15 unit tank BMP-3F, serta 1 unit helikopter Sobat sekalian, Menteri Pertahanan saat itu, Riyamizar Triakudu mengatakan, bila KRI Teluk Lada, merupakan alutsista modern berteknologi canggih Sehingga, kehadirannya, diharapkan dapat memperkuat kemampuan jajaran TNI Angkatan Laut, yang memiliki tanggung jawab besar, dalam menjaga kedaulatan dan kewibawaan NKRI 5. KRI Teluk Bintuni 520 Selain KRI Teluk Lada, TNI Angkatan Laut, juga memiliki kapal perang jenis angkut tank lainnya, yakni KRI Teluk Bintuni 520 KRI Teluk Bintuni, yang juga dibuat oleh PT Daya Radar Utama ini, memiliki bobot penuh 5.334 ton, menjadikannya sebagai kapal jenis LST besar buatan dalam negeri Kapal ini, didesain mampu membawa 10 unit main battle tank Leopard 2A4, milik TNI Angkatan Darat, yang berbobot mencapai 62,5 ton Sebelumnya, LST TNI Angkatan Laut, hanya mampu membawa tank ringan, dengan berat per tank hanya belasan ton Nah, selain itu, KRI Teluk Bintuni, masih bisa membawa 2 unit helikopter, dan telah dilengkapi helipad, atau landasan untuk helikopter dengan fasilitas hangar Lebih lanjut, kapal ini, juga memiliki turntable, atau meja putar dengan kapasitas hingga 90 ton Diketahui, turntable yang terpasang di kapal ini, adalah buatan PT Pindad Indonesia Turntable di kapal LST, adalah meja atau pelat, yang digunakan untuk memutar arah kendaraan lapis baja, di dalam tank deck Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!